Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Wan Muntir Baik lor, video kali ini kita akan Merakit sebuah Karburator Ini milik dari Nissan Terrano Tapi mobilnya tidak ada Di workshop kami ya Ini tidak ada Nah mobilnya Mogok Di rumah sang pemilik mobil Jadi kita ambil Karburatornya saja Karena pada saat Kita analisa ternyata Karburatornya yang bermasalah Akhirnya kita bongkar Dan sudah kita bersihkan Namun setelah kita bersihkan Kita menemui kendala yaitu paking-pakingnya Mengalami kerusakan Atau sudah pada sobek Nah kalau pakingnya sudah Mengalami kerusakan Wajib hukumnya kita mengganti pakingnya Nah pada saat bikin Kita memang bisa ya Cuma ini agak sedikit repot Kalau memang salah posisi lubang Atau lubang yang tidak pas Itu akan sangat berpengurus sekali Kepada karburasi Maka saya memutuskan untuk Mengganti pakingnya Ya jadi pakingnya kita ganti Untuk partnya Nanti sama macam kayak sepuirnya Saya lebih mengutamakan Orsinilnya Menurut saya Orsinilnya itu lebih bagus Selama tidak dirubah-rubah ya Artinya tidak dibor-bor Atau tidak dilubang-lubangin Nah biasanya kan suka Itu diboros-borosin Atau bagaimana Nah ini kita mengutamakan Aslinya lagi Untuk part-partnya Hanya paking yang kita Lakukan penggantian Ya ini Sudah kita bersihkan Tinggal kita rakit saja Ya bismillahirrahmanirrahim Semoga berhasil Tanpa kendala Bismillahirrahmanirrahim Kita buka dulu Reparkitnya Ini Kita beli di toko online ya Karena barangnya Sudah agak susah Ini bagian atas Ini bagian bawah Nah bayangin loh Kalau bikin bagaimana Pasti akan sangat repot sekali ya Ini Ini bagian sini nanti ya Ini kita pasang dulu Nah seperti ini Balik kebalik Nah seperti ini Ya Jadi masing-masing lubang ini Kalau sampai meleset Kalau kita bikin paking Wah ya sangat bahaya sekali Oke kita pasang dulu Kita siapkan dulu Disini Ini kita pasang Seperti ini Ini Nah Kemudian Kita perhatikan Ini vakum ini ya Karena nanti As ini akan kita masukkan Secara langsung Seperti ini Sip Kenok ya Ada kenoknya Nah kemudian Kita pasangkan Bautnya Bautnya seperti ini Ada 4 biji Dan yang satu Nanti ada yang lubang Nah seperti ini Ada lubangnya Yang lubangnya ini Kita terapkan dulu Dan ringnya juga beda Kalau yang ada lubangnya Kalau yang ada lubangnya ya Lubangnya ini Ada tembusan angin Nanti ke atas Sini Kebaliknya Kita pasang dulu aja Nah ini Agak panjang ya Beda Ini yang panjang Tadi Saya posisikan disini Ternyata Kurang Kurang panjang ya Untuk Jadi yang panjang disini Nah ini udah semua Oke Sudah kita kencangkan semuanya Lanjut Kita akan merakit bagian atas Sini ya Nah ini Jadi sudah kita pasangkan ya Sudah kita bersihkan Ini adalah Jet valop Yang bertugas untuk Apa ya Pada saat kita Agak sepontan Itu ada kucuran Bensin Agak banyak kan Jadi melewati Lubang ini Yang akan menyemprot Di bagian sini ya Ini Ini Modelnya seperti ini Modelnya seperti ini Klepnya Di dalamnya sana ya Ini Kita pasang yang lama Nah disini ada Sepiur lamsam Yang wajib kita bersihkan ya Saat membongkar karbulator Di dalam sana kecil Baru ditutup dengan Baut ini Ini kalau Mampet Sangat Apa ya Mengganggu sekali Idulnya Sip Nah ini Kita pasang Urutannya ya Melor dulu Melor kita masukkan Kemudian Kemudian Ini botolan ya Botolan ini Yang ada Runcingnya ini Menghadap ke atas Nanti Ngapas di bagian Per Seperti ini ya Ada pernya Ada pernya Lepaskan Lepaskan ya Lepaskan Nah lanjut Kita pasang Bautnya Bautnya Modelnya seperti ini Ada tuasnya kecil Ini juga Ngepas dengan Per ya Per kecil Lepaskan Kita kencangkan aja Kita kencangkan saja Nah sip Montap Ini paling vital ini Nur Kalau saat Membersihkan Carvulator ya Oke Lanjut Ini sudah Kita akan Memasang Ini Sweet lamp Sam Seperti ini Urutannya ya Ini ada per Ada jarumnya Nah sweet lamp Sam ini Ada kabelnya Satu Kalau Mendapatkan arus Maka akan Narik seperti ini Ya Kalau Kalau Enggak ada arus Dia akan Menutup Begitu Ada arus Akan Narik seperti ini Jadi pada saat Contact on Ataupun Mesin nyala Itu Narik seperti ini Posisinya Apabila ini Tidak berfungsi Biasanya Ya bisa Lamp Sam Ya Kita pasang dulu Ada ring kuningannya Kita Pasangkan Dan kita Kencangkan Menggunakan Kunci 19 Mantap Lanjut Kita pasang Sepuyar ya Ini Sepuyar Kita lepas Dua-duanya Ini Jangan Sampai Terbalik Ini Ukuran Standarnya Ternyata Masih Ini Aslinya Jadi Kecepat Yang Sepuyar Kecilnya Itu 111 Ini Untuk Sepuyar Besarnya 170 Ini Kita pasang Dimana Yang kecil Ini Bisa Kita pasangkan Sebelah sini Jadi buat patokan Yang lurus Dengan pedal Gas Atau Katup gas Bagi Bagi Rekan Rekan Yang Raku Pada Saat Membongkar Nah Ini Bisa Dipasangkan Disini 111 Tadi Nah Ini Sepuyar Yang Satunya 170 Kita pasangkan Disebelahnya Pelan-pelan Aja Jangan Ambil Select Kalau Sampai Select Bahaya Karena Nanti Bisa Bensinnya Itu Tidak Teratur Karena Tidak Melewati Ukuran Yang Ditentukan Jadi Semakin Besar Angkanya Semakin Besar Juga Lubang Nah Ini Sudah Terpasang Lanjut Kita Bisa Memasang Pelampung 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 Kita Pasang Dulu Jarum Jarum Nah Ini Jarum Pelampung Ini Kita Pasang Seperti Ini Jarum Ini Berfungsi Untuk Menutup Atau Membuka Aliran Bensin Jadi Kalau Pelampung Bensin Sudah Penuh Seperti Ini Nanti Ini Akan Menekan Ke Atas Seperti Ini Dan Akan Menutup Aliran Bensin Dari Sini Seperti Ini Kita Pasangkan Pelan Pelan Ini Madeknya Jadi Menghadap Platnya Jadi Pada Saat Masuk Langsung Posisi Di Pas Seperti Ini Perlu Kita Setel Jadi Kalau Setel Nggak Pas Nanti Akan Tekor Atau Benjir Nah Ini Kita Tes Dulu Bentar Nah Ini Penyetelan Sangatlah Penting Jadi Seperti Ini Kita Tiup Oke Ini Kita Tiup Dulu Nanti Pada Saat Kita Tiup Itu Akan Terasa Ada Keluar Angin Nah Nanti Kita Posisikan Seperti Ini Harus Menutup Rapet Oke Ini Bagus Ya Menurut Saya Rata Seperti Ini Oke Pas Jadi Ini Sangatlah Penting Kalau Terlalu Banyak Bensin Akan Banjir Kalau Terlalu Sedikit Pasti Akan Tekor Jadi Harus Sangat Teliti Untuk Penyetelan Ini Lanjut Ini Lubang Nipasan Di sini Jadi Nanti Pelampungnya Nggak Geser Geser Kita Pasang Covernya Ya Seperti Ini Jangan Sampai Terbalik Terlalu Terlalu Pasangkan Pastikan Silnya Terpasang Dengan Aman Ya Kalau Silnya Sudah Jelek Air Sediakan Dibasin Cuman Untuk Reparkitnya Tidak Disediakan Apa Disediakan Apa Ini Ya Ini Bulet Ya Ini Yang Melingkar Cuman Saya Pakai Yang Lamanya Lebih Aman Ya Diawet Kualitas Juga Lebih Oke Kita Pasang Dulu Kita Kencangkan Dengan Merata Mantap Oke Udah Ya Ini Lanjut Kita Memasang Bagian Atas Seperti Ini Ngepas Pastikan Kita Teliti Ulang Jangan Sampai Kita Percaya 100% Dengan Produknya Ya Jadi Harus Kita Teliti Ulang Oke Ini Sudah Aman Nampaknya Sudah Kita Bersihkan Semua Jarum Jarum Jalurnya Jalurnya Kita Buka Kita Tinggal Pasang Aja Ini Pasang Terpasang Aja Pelan Pelan Ini Apa Penghubung Penghubungnya Ya Kita Pasang Sekalian Pelan 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 Selur Nah Sampai Enok Kita Pasang Semuanya Baut Kita Kencangkan Kalau Terpasang Semuanya Baut Per Pelan 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 Per Per Nanti Kita Pasangkan Juga Belum Lepas Kita pemasangan per-per aja ya Ini pernya Kita pasang Ini melingkar ke bawah Jadi menolak tekanan dari pedal Seperti ini Tuh, sudah nge-per Ini ada pengunci-nya juga disini Pengunci, kita kunci Kita pasang semuanya per-pernya Ini per Per-pernya disini ya Ini yang disini Oke, atas ini Bukan kecilnya Sedikit agak Lebak kuat memang Oke Ada satu lagi Bar-nya Oke, ambulator misanterano sudah siap dipasang di unitnya Ini videonya hanya Perakitan aja ya Pembongkarannya juga enggak kita shoot Untuk penyetelan kita sudah pernah upload videonya Nah ini ada pakingnya saat memasang ya Jangan lupa Ini harus benar-benar masih rapat Nah kalau anginnya berhubung nanti Pasti enggak bagus untuk nyalanya Sip, sekitar aja Dari kami Mengenai Pemasangan Atau perakitan Karbulator Nissan Terra 0 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya